assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bro bersama saya boton channel ini dia untuk hasil kulakan saya minggu ini alhamdulillah sampai juga dirumah dengan kondisi sehat dan selamat dan kayak apa untuk kulakan saya kali ini kita langsung saja bongkar bro hehehe aduh julan ini kedatangan bocil aduh dan untuk kantong pertama ada ikan tawes ini titipan tetangga ya Allah ini reka piringnya mau jodoh lima lasew iya kok terus kantong berikutnya ada ikan koki koki 2 ekor buat nama-nama stok deh rumah ini untuk ini reka lima lasew terus yang kantong berikutnya ya ajalah terus yang berikutnya ada ikan cupang ada 20 ekor tadi ngambil di lapak emas ipin nah ini untuk ikan yang ada di tas kita lanjut lagi yang ada di berangkas wih nah ini ada ikan komet komet panca warna 100 ekor lumayan gede buat stok terus yang berikutnya 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 nah ada ikan koi wih warna-warni bos warna-warni ada yang bagus waduh 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 agak lemes apa ya yang satu ekor itu ujurian malah lemes iya pak ngora aja lemes lah ya lanjut lagi lanjut lagi aduh jangan lanjut terus ya nabrak nah ada ikan ini lah titipan tetangga tetanggane sopo lumayan gede hargane murah meriah ini bro terus lanjut lagi wih lanjut terus eh tas ku tiba men cerna kong edit kor sikil ya oke lanjut yang ke tirambo aduh bocor ya pasti nah wah 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 hantung orangnya dicopot wah nah ini yang berikutnya ada ikan koi 10 ekor lumayan bagus warnanya rame ada beko nya gitu bagus bro motifnya ya ini belum muncul atau belum keluar ini bagus iya beko lumayan terus yang terakhir dan terakhir dan yang terakhir ada 100 ekor ikan koi ambil di lapak eh mamas habib ini bro nah ini dia untuk kulakan saya minggu ini lumayan ya lumayan lah buat stok dan kita langsung karantina nah ini dia untuk kantong yang pertama bro ada ikan koi yang barusan saya kulak 30 ekor jenisnya ada soa siro beko kohaku sanke dan langsung saja kita karantina untuk si ikannya oke bro ini dia untuk proses pengarantinaan si ikan jadi sebelumnya saya sudah siapkan untuk akuarium yang kosong dan saya sudah sirkulasi airnya dari kemarin jadi untuk ikannya insya Allah langsung sehat dan bugar di air baru ini biasa saya lakukan buat pengarantinaan jadi tidak mendadak ini saya siapkan dulu untuk prosesnya gampang banget tinggal dikasih garam kerosok dan selanjutnya heater buat pemanas atau ngangetin si airnya biar ikannya ya bergas ya wis kita langsung saja masukin untuk si ikannya ke akuarium lanjut lagi kita bro ini dia untuk ikan yang berikutnya ada 10 ekor ikan koi jenisnya sanke kohaku dan beko ya wis kita langsung saja karantina untuk si ikannya lanjut lagi bro ini dia untuk yang berikutnya koi kecilan masih burayak ukuran 10 cm ada 100 ekor ngambil di lapaknya mas Habib tadi bro jenisnya kohaku sanke dan ucuri ada juga ogon ya bro ogon binrin noh bagus ya wis kita langsung lepas ke akuarium untuk si ikannya lanjut lagi bro ini dia untuk ikan yang berikutnya ada komet 100 ekor ya tadi ngambil di lapaknya mbah ya dan langsung saja kita lepas ke kolam ini bro buat penampungan komet untuk kolamnya ya wis kita langsung lepas selamat menikmati selamat menikmati